Saya cuma merem, saya beristimbat hadis dengan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW Ya Umar mafa'ala nuger Jadi ada satu anak kecil namanya Umar Punya burung, burungnya mati Sama Rasulullah ditanya Ya Umar mafa'ala nuger Wahai Umar, anak kecil, Umar Apa yang dilakukan oleh nuger, burung kecil Mana burungnya kamu, kok tidak ada Apa yang dilakukan burungmu Rasulullah tahu kalau burungnya meninggal Cuma anak itu dihibur oleh Nabi Muhammad SAW Dari satu hadis ini, saya berfikir Saya berhasil-berhasil mengeluarkan 70 ilmu fuqih Dari satu hadis ini Terima kasih Dari satu ulama Namanya Imam Shafi'i Radiyallahu anu Masya Allah Imam Shafi'i ini Beliau ini punya murid Namanya Ahmad Murid Imam Shafi'i namanya Imam Ahmad bin Hanbal Waliyallah ini Akhirnya Imam Shafi'i bilang Sama muridnya Ngasih surat Bahwa akan silaturahmi Ketempat muridnya Yaitu bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal Surat masuk ke tempat Imam Ahmad bin Hanbal Pengumuman Imam Ahmad bin Hanbal ini pengumuman kepada para santri Berapa hari lagi guru kita akan datang Imam Shafi'i Akan datang ke rumah kita Beliau ini Beliau ini bagikan Matahari untuk dunia Beliau ini bagikan Kesehatan dalam badan Kita mau kedatangan ulama besar Akhirnya sibuk masyarakat Anaknya tanya Pak Siapa yang mau datang? Yang mau datang ini Imam Shafi'i Siapa Imam Shafi'i Pak? Gurunya saya Orang alim Apal Quran Mulai kecil Sudah apal Quran Hafal hadis Pokoknya pun orang alim Luar biasa Anaknya ini penasaran Mana yang namanya Imam Shafi'i Penasaran Ketika datang Imam Shafi'i disambut Ketika disambut Diberikan makanan satu meja Full makanan semua Namanya daging itu Digoreng ini Digoreng itu Alin di bumbu merah Bumbu kuning Bahasa kita ya Onosin digai krengsengan Onosin dibuat Apa Dibakar Disate Pokoknya macam-macam Panganan ini Imam Shafi'i masuk Rumahnya Ahmad bin Hanbal Lihat makanan begitu banyak Dipangan KB Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal Lihat dari belakang Puh Mabunya Ngakan Cakna ulama Mereka Suudan Suudan sama guru Wah apa di pangan Ini dibadok Ini dibadok Dipangan Entek Mari kenyang Tidur Kalau ngantuk mat Ini ngerin guru Kamar sudah disediakan Tidur Habis tidur Tak tahajud Anaknya nginceng lagi Tak tahajud Cakna ulama Mata tahajud Habis itu tidur Sobo Langsung Solat Sobo Tidak pakai Udu Puh Sesat Ongkuan positif Sesat Sudah Makannya banyak Tidur Tidak pakai Ibadah Tidak pakai Wiritan Maringono Sobo Langsung Sembayang Tidak pakai Udu Tidur Ini Ini Akhirnya matur Sama Abahnya Abah Saya tidak percaya Kalau Imam Syafi'i itu Alim Masa ulama Seperti itu Kenapa Makannya banyak Ngantuan Turuan Kadang-kadang Di pengajian Rodok Kesirup Kesirup Carini ulama Maringono Turun Kasur Habis itu Bangun tidur Tidak pakai Udu Langsung Solat Kan sudah tahu Kalau orang tidur Itu Udu Batal Masa langsung Sembayang Wah Sesat Tidak Tidak Ditiru Abahnya Senyum Wahai Anakku Kamu datang Di Imam Syafi'i Tanya Yang kamu Suudhankan Dengan mereka Kamu tanya Klarifikasi Jangan Suudhankan Sama Solihin Antem ini Tidak tahu Gerakan mereka Tidak ada Makna Kita ini Bodoh Tidak 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 Kayaknya Aneh Biting Kalakunya Para guru Ini Kayaknya Aneh Padahal Tidak Aneh Itu Jelas Sampai Tidak Paham Karena Penyamasi Nanti Terasa Setelah Berapa Waktu Kemudian Akhirnya Datang Si anak Tadi Itu Kepada Imam Syafi'i Tanya Wahai Imam Kenapa Saya Lihat Panjenengan Kok Makanya Banyak Apa Kata Imam Syafi'i Wahai Anak Imam Ahmad bin Hanbal Demi Allah Mulai Saya Muda Sampai Sekarang Saya Tidak Pernah Merasakan Kenyang Kecuali Satu Kali Hari Ini Kok Seperti Itu Karena Badan Saya Ini Sakit Saya Perjalan Dainak Badan Karena Syafi'i Punya Penyakit Nawasir Dari Arab Gokong Ini Keluar Dara Terus Seperti Ambeyan Saya Ini Sakit Dainak Badan Dan Saya Masuk Rumahnya Abah Kamu Ahmad bin Hanbal Saya Tahu Riwayat Dari Nabi Makanannya Orang Soleh Itu Obat Dan Saya Makan Semua Saya Niat Untuk Ngobati Penyakit Saya Alhamdulillah Penyakit Saya Dikasih Sembuh Allah Tahala Saya Niat Makan Itu Bukan Niat Nganyangkan Perut Tapi Niat Makan Untuk Ngobati Badan Makan Niat Imam Syafi'i Pak Habib Ngereng Kasokan Abi Bum Abi Berobat Leceh Tampar Jajah Lapar Ramian Balas Dendam Mari Ngecor Mari Ngecor Lora Saya Tengah Itu Bukan Balas Dendam Makan Sedikit Sedikit Saya Makan Semuanya Karena Saya Sakit Saya Meniat Berobat Terus Panjangan Tidur Ibadah Sama Allah Kata Siapa Kata Siapa Saya Tidur Saya Tidur Panjangan Terentang Di kasur Itu Tidak Saya Tidur Saya Cuma Merem Saya Beristimbat Hadis Dengan Satu Hadis Dari Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ya Umair Ma Fa'ala Nuger Jadi Ada Satu Anak Kecil Namanya Umair Punya Burung Burungnya Mati Sama Rasulullah Ditanya Ya Umair Ma Fa'ala Nuger Wahai Umair Anak Kecil Umar Apa Yang Dilakukan Oleh Nuger Burung Kecil Mana Burung Kamu Tidak Ada Apa Yang Dilakukan Burung Rasulullah Tahu Kalau Burung Meninggal Cuma Anak Itu Dihibur Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Dari Satu Hadis Ini Saya Berfikir Saya Berhasil Mengeluarkan 70 Ilmu Fekih Dari Satu Hadis Ini Jadi Tadi Malam Saya Tidur Saya Mikir Kepala Saya Mengeluarkan Ilmu Ilmu Yang Bermanfaat Menjadi Ilmu Fekih Dan Tahajud Tidak Harus Sholat Belajar Ilmu Mikirkan Umat Mengkaji Ilmu Itu Tahajud Tahajud Itu Ibadah Ibadah Itu Harus Sholat Sholat Seperlunya Al-Baki Mungkin kita Isi Baca Quran Kita Baca Zikir Kadang-kadang Orang Tahajud Itu Sholat Mungkin Cuma 5 Menit Wiritan Satu Jam Kok Gitu Karena Tahajud Itu Bukan Harus Sholat Wiritan Baca Ilmu Termasuk Imam Safi Berfikir Ilmu Itu Termasuk Tahajud Kata Beliau Makanya Saya Sholat Subuh Tadi Tidak Usah Wudu Kenapa Mulai Tadi Malam Sampai Sekarang Saya Belum Tidur Sama Sekali Kata Imam Safi Dan Orang Yang Tidur Maka Tidak 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 Mantuk Mantuk Anaknya Terus Bilang Sama Banyak Alem Alem Percaya Juga Alem Makanya Jangan Suudan Kamu Makan Boleh Tapi Nihatkan Untuk Ibadah Tapi Kalau Sampai Tidak Bisa Ibadah Sempurna Ya Sedikit Saja Makanya Supaya Nafsunya Terkendali Dan Mereka Para Soleh Malu Kalau Terlalu Banyak Pigi Jeding Bahkan Diantara Mereka Ada Malu Mereka Ada Malu Ibunya Malu Kalau Sudah Anaknya Satu Minggu Sekali Ke Jeding Berubah Seminggu Dua Kali Ke Jeding Bukan Setiap Hari Satu Minggu Dua Kali Kamar Mandi Itu Ibunya Nangis Sudah Ya Allah Anakku Cinta Dunia Satu Minggu Ke Jeding Dua K Satu Hari Lima Kali Ke Jeding Itu Belum Kalinya Jeding Plus Kali Men Kali Nyampi Tali Jagad Saya Bebi Harwa Ada Atai Semen Nyedot Rokok Naik Sapa Sing Cerik Napa Polanya Gendang Kempul Atas Sana Pohon Full Musik Cedas Cedus Apa Sapa Sengajar 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 Semoga Hatinya Dibuka Makan Seperlunya Yang Sudah Kawin Makan Yang Banyak Niatkan Ibadah Makan Yang Sehat Diniatkan Ibadah Sama Allah Terakhir Kalau Antum Mau Minum Kalau Kita Mau Minum Air Itu Diajarkan Sama Ulama Setiap Minum Baca Bismillah 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 Alhamdulillah Mau minum Lagi Baca Bismillah Bismillah Minum Alhamdulillah Mau minum Lagi Bismillah Bismillah Sudah Minum Alhamdulillah Siapa Orang Yang dia Itu Minum Pakai Bismillah Setelah Alhamdulillah Maka Selama Air Itu Masih Di Badan Dia Tidak Mungkin Maksiat Kepada Allah Jadi Maka Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Selama Air Itu Masih Di Perut Yang Masuk Dengan Bismillah Dan Alhamdulillah Selama Itu Masih Ada Di Perut Kita Maka Badan Tidak Akan Lihat Haram Tidak Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wata Gara 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 Makanan Makanan Penting Karena Perut Ini Pusatnya Kalau Sudah Perut Baik Baik Semua Hatinya Baik Semuanya Baik Itu Dari Makanan Yang Sesuai Yang Diajarkan Alhamdulillah Semoga Kita Dikasih Rizki Yang Barokah Semoga Kita Makan Rizki Yang Halal Yang Bagus Dan Kalau Sudah Makan Semoga Kita Dikasih Rizki Cukup Tidak Kelaparan Dan Tidak Terlalu Kenyang Sehingga Bisa Mendidik Hawa Nafsu Kita Menjadi Orang Yang Lebih Baik Dan Harapan Kita Semoga Sebelum Wafat Kita Diberikan Mati Huzul Khawatimah Bikhir Wal Afiyyah Amin Ya Rabbal Alam Amin